Pernahkah Anda memasuki sebuah hotel dan Anda masuk dalam lift hotel tersebut? Tidak ada angka nomor 4 dalam nomor-nomor lift tersebut. Dari 1, 2, 3, 3A, 5, 6, dan seterusnya. Atau pernahkah Anda berpikir kenapa orang memesan mobil-mobil dengan nomor-nomor khusus? Atau pernah nggak bertanya kenapa pemain sepak bola berjumlah 11 orang? Atau juga pernah bertanya kenapa orang-orang pada takut sekali dengan angka 13? Nah, kita akan cari tahu jawabannya dalam episode kali ini. Saksikan dan jangan kemana-mana. Halo, jumpa lagi dengan FM Channel, ngaji buku, film, dan lagu. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini berjudul Mystery of Numbers atau Misteri Angka-Angka Karangan Annie Mary Schimmel dalam berbagai peradaban kuno dan tradisi agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Ini bukunya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membedah pertanyaan-pertanyaan tadi di awal dalam buku ini. Ayo kita simak sama-sama. Sekilas tentang si penulis Annie Mary Schimmel, lahir 7 April 1922 dan wafat 26 Januari 2003, adalah seorang orientalis dan sarjana Jerman berpengaruh yang banyak menulis tentang Islam dan Tessau. Terkenal secara internasional, dia adalah juga seorang profesor di Universitas Harvard dari tahun 1967 hingga 1992. Dia menguasai banyak bahasa asing. Selain Jerman, Inggris, dan Turki, dia bisa berbicara bahasa Arab, Persia, Urdu, dan Punjabi. Dan minatnya berkisar di seluruh lanskap muslim. Dia menerbitkan lebih dari 50 buku dan ratusan artikel tentang sastra Islam, mistik, dan budaya. Dan dia menerjemahkan puisi dan sastra Persia, Urdu, Arab, Sindhi, dan Turki ke dalam bahasa Inggris dan Jerman. Untuk karyanya tentang Islam, Sufisme, dan Muhammad Iqbal, seorang filsuf terkemuka dan penyair nasional Pakistan, pemerintah Pakistan menghormati Schimmel dengan penghargaan sipil tertinggi. Dia mendapatkan Sitara Eintias atau Star of Excellence oleh pemerintah Pakistan. Dia juga mendapatkan penghargaan Hilal Eintias atau Crescent of Excellence juga dari pemerintah Pakistan. Penghargaan lain yang dia dapatkan adalah penghargaan Frederik Rukert tahun 1995 dari kota Schwenford, Jerman. Tahun 1978 sebagai ambota asing dari Akademi Seni dan Sains Kerajaan Belanda. Juga mendapatkan hadiah Johan Heinrich Voss tahun 1980 untuk terjemahan dari Akademi Bahasa dan Sastra Jerman. 1989 dia juga mendapatkan Grand Order of Merit of the Federal Republic of Jerman. Penghargaan lainnya adalah penghargaan Golden Owl, 1990 dari German Socrates Society untuk beasiswa yang luar biasa. 25 Oktober 1996 dia juga mendapatkan Order of Merit of the Republic of Turkey. Dan masih banyak penghargaan lainnya. Luar biasa ya dapat penghargaannya. Karya-karya lainnya selain buku ini diantaranya adalah We Believe in One God, The Experience of God in Christianity and Islam. Kemudian Matahari Kemenangan, sebuah studi tentang karya Jalaluddin Rumi. Dan ada juga, ini judul buku yang menarik adalah Dan Muhammad adalah Utusannya, Penghormatan Nabi dalam Kesalahan Islam. Demikian sekelumit informasi tentang si penulis. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam buku yang akan kita bedah kali ini. Dan numerologi dan daya magis angka telah menarik perhatian umat manusia selama ribuan tahun. Matahari dan bulan sebagai tanda dalam buku agung alam semesta yang berfungsi mengukur kehidupan manusia ini, Selalu menjadikan manusia merasa bahwa angka-angka adalah sesuatu yang khusus. Angka-angka bukan hanya mengelilingi dan menentukan ruang dan waktu dalam rumusan-rumusan abstrak, Melainkan juga menjadi bagian dalam sebuah sistem hubungan-hubungan yang misterius Dengan bintang-bintang dan fenomena alam lainnya. Generasi-generasi terdahulu selalu memandang fenomena-fenomena sebagai berkaitan dengan Atau merepresentasikan roh-roh, dewa-dewa, dan setan-setan. Mengetahui angka dan kekuatan-kekuatan yang inherent di dalamnya, Memungkinkan kita bisa menggunakan kekuatan-kekuatan itu Untuk mendapatkan bantuan dari roh-roh, Menggunakan ilmu sihir, Atau membuat doa-doa menjadi lebih efisien, Dengan mengulang-ulang mantra dalam jumlah tertentu. Semangat matematika adalah sebuah kekayaan primordial manusia Yang selalu memperlihatkan dirinya dimanapun manusia hidup Atau dimana ada sisa-sisa matahari kehidupan lainnya. Demikian Willy Hartner berkata. Willy Hartner mengutip juga seorang seniman zaman batu yang menurutnya Tidak memperhitungkan dan tidak mengetahui sesuatu pun tentang relasi-relasi matematis. Tetapi justru mengandalkan hanya naluri matematisnya. Naluri matematis inilah yang kemudian diabstraksikan dan dirumuskan dalam bentuk-bentuk geometris. Seiring dengan perjalanan waktu, naluri ini ternyata membantu mengembangkan konsep tentang angka Dan kemudian angka-angka itu sendiri. Dalam wilayah kultural kita, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, Minat dan keahlian yang menyangkut angka-angka banyak dipengaruhi oleh dasar-dasar yang dibangun oleh Pitagoras Yang hidup pada abad ke-6 sebelum masahi. Puncak pemikiran Pitagoras adalah ide tentang keteraturan. Keteraturan musikal, keteraturan matematis, keteraturan kosmos, dan keteraturan etis dan sosial. Konon Pitagoras telah menemukan bahwa interval tangga-nada berhubungan dengan panjang relatif vibrasi senar Dengan perbandingan 1 banding 2, 2 banding 3, 3 banding 4. Dengan demikian, ia menemukan 4 bilangan bulat pertama. Jika harmoni musikal dapat diekspresikan dalam rumus-rumus matematika dengan cara menghitung perbandingan senar Maka esensi dari segala sesuatu pun tampaknya bisa diungkapkan dengan angka-angka Bagi kaum Pitagorian, kosmos itu sepadan dengan matematika murni Segala sesuatu di alam semesta ini bisa diukur dengan semua angka umum Hmm... Kaum Pitagorian sangat terposona dengan perbedaan antara angka ganjil dan genap Mereka membagi segala sesuatu di alam semesta ini menjadi dua kategori Ganjil dan genap Ganjil diasosiasikan dengan yang terbatas, maskulin, diam, lurus, cahaya, dan kebaikan Sedangkan genap berarti infinitif, tak terbatas Karena bisa dibagi secara tak terbatas Melambangkan juga keragaman, feminin, yang bergerak, kejahatan, kegelapan, dan setan Angka ganjil mempunyai kedudukan penting dalam kepercayaan masyarakat Sebaliknya Plato mengatakan semua angka genap berarti pertanda buruk Menurut Virgil, Dewa senang dengan angka ganjil Sejalan dengan tradisi Islam dalam kutipan sebuah hadis Allah itu witer, atau ganjil, atau tunggal, dan menyukai bilangan yang ganjil Selanjutnya buku ini menjelaskan tentang pengetahuan angka-angka yang ada dalam tradisi-tradisi akristen, islam, dan peradaban kuno lainnya Angka 1 Satu yang dalam geometris digambarkan dengan titik Tidak dianggap oleh kaum Pythagorean dan pemikir di bawah pengaruhnya sebagai bilangan nyata Karena yang dinamakan bilangan adalah agregat yang tersusun dari unit-unit Sebagai mana kata Euclid Kobel tahun 1537 menulis Dari sini Anda mengerti bahwa satu bukan sebuah bilangan Melainkan penghasil, atau ibu, permulaan, dan dasar dari sebuah angka lainnya Satu menjadi simbol dari satu primordial Esa yang tiada duanya Aksistensi yang tidak mempunyai lawan Agama Cina kuno mempunyai ide-ide serupa tentang angka satu Yang merepresentasikan yang semua Yang mutlak Yang melampaui seluruh polaritas Penyair orientalis Jerman Bernama Rucker mengungkapkan Sebenar-benarnya untayan bilangan berasal dari satu Sebenar-benarnya mahkota daun sebuah pohon tumbuh dari sebenih biji Sebenar-benarnya pengetahuanmu adalah bahwa dia adalah esat dan istimewa Dia yang menciptakan segala sesuatu dan tak ada yang menyamai atau abadi sepertinya Seorang mistikus protestan Jerman Bernama Valentin Wigel Menyebut misteri angka satu sebagai angka dewa Dengan suatu ungkapan yang indah Satu adalah sebuah kesimpulan dari konsep dari semua angka Dua, tiga, lima, sepuluh, seratus ribu Karenanya Anda bisa mengatakan bahwa Satu adalah seluruh angka kompresif yang tergulung Dan dua, tiga, lima, sepuluh, seratus ribu Tak lain hanyalah hamparannya Saya mengibaratkan Tuhan dengan pertama ini Dan mahluk dengan angka-angka lain Karena Tuhan adalah satu Jadi ini tafsir tentang angka satu yang sangat sofistik Seorang mistikus katolik abad 17 Angelus Silesius menulis Hanya karena keesaan berada di setiap angka Maka Tuhan yang Maha Esa ada di mana-mana Dalam segala sesuatu Dalam tradisi Islam Angka satu dalam susunan numeriknya Sama dengan huruf alif dalam susunan abjadnya Angka dua Polaritas dan pembagian Dua adalah keraguan Perkecahan, perselisihan, pertikaian, wadam Dua adalah buah kembar diranting Manis dan pahit Demikian kata Ruker Dalam karyanya The Wisdom of Brahmin Dua adalah bilangan yang menyangkut mahluk Makhluk itu dengan sendirinya berwatak ganda Itu menurut Valentin abad ke-16 Dua ada hanya dengan mahluk Karena tanpa polaritas Kehidupan material tidak akan ada Angka ini jarang dipakai dalam dunia magis Para sufi muslim mengibaratkan dunia ciptaan Sebagai huruf kedua dalam alfabet Arab Yaitu Ba Yang dalam bahasa Ibrani dan Arab Mempunyai nilai numerik dua Seperti halnya dalam Injil yang diawali dengan Bersid Atau pada awalnya Kata-kata pertama dalam Al-Quran adalah Bismillah dengan nama Allah Dengan demikian dalam kedua kitab suci ini Huruf pertamanya adalah huruf penciptaan Atau Ba Kata-kata Gregorius Agung Duplex core yang memilih dua hati Dan karenanya tidak mengikuti Injil Dengan sepenuh hati Selanjutnya keterangan tentang angka dua ini Tercantum dalam tradisi Roma kuno Dengan istilah Janus bermuka dua Dalam kebudayaan Persia Berwajah dua berarti palsu Berwarna dua berarti hipokrit Sementara untuk orang-orang Arab Menyebut hipokrit dengan Ayah berlidah dua Atau orang yang berlidah dua Istilah ambivalen dan ambigo Juga berasal dari kata ambi Yang artinya keduanya Dalam agama yang dianud masyarakat luas Khususnya di timur Kita menjumpai adanya perasaan takut pada angka dua Orang tidak boleh melakukan dua hal secara bersamaan Menikahkan dua pasangan pada hari yang sama Atau menikahkan dua orang kakak beradik laki-laki Dengan dua kakak beradik perempuan Dua keluarga tidak boleh tinggal dalam satu rumah Meskipun dualitas dan dalam arti positif Polaritas diperlukan bagi kelangsungan hidup Dalam pandangan dunia paranumerologi Angka dua cenderung bersifat negatif Menimbulkan perpecahan dan pembagian Angka tiga Sintesis yang merangkul Tiga mendorong terbentuknya sebuah integritas baru Tanpa menegasikan dualitas yang mendahului integrasi itu Tetapi lebih tepatnya menguasainya Seperti anak sebagai perekat yang menyatukan ayah dan ibunya Demikian kata Ludwig Panet Angka tiga berada di luar pertentangan yang disebabkan oleh angka dua Seperti yang bisa kita lihat dalam ungkapan Menertawakan orang ketiga Atau dalam pepatah Jerman Ketika dua orang berkelahi untuk memperebutkan sebuah telur Orang ketigilah yang akan mendapatkannya Angka ini merupakan angka nyata pertama Dan angka pertama yang membentuk bentuk geometris Karena tiga titik menutup segitiga Bidang pertama inilah yang bisa ditangkap oleh alat-alat indera kita Bagi Wolfgang Philipp Semua wujud mengandung sebuah emosi tripolar Yang termanifestasikan dalam gelombang radiasi dan kondensasi Dan ia berpendapat Karena kita merupakan eksistensi tripolar Kita selalu berhubungan dengan trio Atau tiga serangkai Inilah alasan angka tiga Itu adalah hal yang baik-baik Seorang serjana Jerman R. Muller pada tahun 1903 Menjelaskan pentingnya angka tiga dalam cerita, puisi, dan seni visual Dan pentingnya angka tiga bisa diperoleh dari mengamati alam Contohnya Tentang komponen alam, udara, air, dan tanah Ide eksistensi tiga dunia Ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah Manusia mengakui tiga kelompok makanan Mineral, hewani, dan nabati Ada unsur dalam pohon tiga juga Akar, batang, dan bunga pada pohon Pada buah, kulit, daging, dan biji Sesungguhnya lah karena dunia yang kita lihat dan tinggal ini bersifat tiga dimensi Seluruh pengalaman kita terjadi dalam koordinat ruang Panjang, tinggi, dan lebar Serta waktu Dulu, kini, dan esok Keseluruhan dapat dibentuk dengan tesis, antitesis, dan sintesis Ada tiga warna pokok Biru, merah, kuning Jadi ketika kita mengamati alam dan kehidupan di sekitar kita Kita akan selalu terikat dengan angka tiga Dalam sejarah agama-agama, peran angka tiga telah mendorong terciptanya beragam kelompok trinatarian dan dewa trisepalik Pada awal milenium ketiga sebelum masehi, kita mengetahui dewa-dewa Sumuria Yang bernama Anu, Enhil, dan Ea Yang melambangkan langit, udara, dan bumi Bangsa Babylonia kuno menyembah trinitas bintang Sin, yang melambangkan bulan Shamas, yang melambangkan matahari Dan Istar, yang melambangkan Venus Trio agung dewa dalam kepercayaan India Ada Brahma, Siwa, dan Wisnu Dewa-dewa tritunggal Yunani, Zeus, Athena, dan Apollo Tritunggal di Mesir kuno, Isis, Osiris, dan Horus Dan dalam Kristen terkenal dengan istilah Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Roh Kudus Angka tiga juga berperan penting dalam hubungan antarsesama manusia Sebagaimana terlihat dalam Triumfirat Kekuasaan Tiga Manusia Serta diktum pendidikan kuno Tresvasion Collegium Kehadiran tiga mahasiswa menjadi syarat dilaksanakannya sebuah mata kuliah Dalam Filsafat, Plato mengatakan bahwa idealitas tersusun dari kebaikan, kebenaran, dan keindahan Sedangkan Agustinus menetapkan kategori Mengada, Mengetahui, dan Berkendak Upanishad di India menyebut tiga nilai dasar yang mengekspresikan keutuhan sebuah wujud suci Adalah Sat, Cid, dan Ananda Atau Mengada, Berpikir, dan Kebahagiaan Ilmu Kimia mengklasifikasikan materi menjadi asam, basah, dan garam Fisika bersandar pada hubungan tripartif Masa, Energi, dan Kecepatan Dalam tradisi Sunni Islam juga mempunyai aspek tripartif Islam, Iman, dan Ihsan Dalam agama Buddha mengenal tripiteka sejarah Dan tiga sumber keselamatan Buddha, Dharma, dan Sangha Buddha, Dharma, atau Jalan Kebenaran, dan Sangha, atau komunitas Dalam tradisi masyarakat, pengucapan sumpah dan pembacaan mantra Sering dilakukan dengan pengulangan tiga kali Angka Empat Angka Keteraturan Materi Empat, nyata-nyata berkaitan dengan keteraturan pertama yang dikenal di dunia Dan makanya menunjuk pada perubahan dari kehidupan liar ke suatu peradaban Dengan menata beragam manifestasi yang kacau menjadi bentuk-bentuk yang teratur Dari bukti-bukti tulisan paling kuno Manusia terdahulu menjadikan empat fase kemunculan bulan Sabit, setengah, penuh, dan ciut sebagai pengatur waktu Dalam tradisi klasik, perhatian yang besar pada angka empat sebagai angka ideal Diekspresikan secara sangat jelas dalam ajaran-ajaran Pitogorean Keterikatan angka empat dengan dunia materi ditunjukkan oleh fakta bahwa Benda padat keempat yaitu kubus dipandang sebagai bersifat tanah Di Inggris orang-orang masih menyebut manusia bujur sangkar Untuk mereka yang terlihat sempurna dan lengkap Sedangkan Nietzsche, seorang filosof terkemuka Menyebutnya dengan tubuh dan jiwa bersegi empat Bentuk salib Kristus dengan empat palang Bagi orang-orang Kristen mengindusikan empat penjuru mata angin Dimana injil harus disembarkan Angka empat juga memainkan peran yang menonjol dalam praktek-praktek Islam lainnya Seorang muslim boleh berisi empat Dalam kasus jina, si pendosa harus bertobat sebanyak empat kali Karena empat merupakan angka yang sangat material dan praktis Angka ini jarang dijumpai dalam adat istiadat takhayul Kecuali daun semangi berhalai empat Yang dianggap membawa keberuntungan Di China, dua kata homofon Xi yang berarti angka empat Dan Xi, kematian Menjadi alasan untuk menghindari angka empat Nah, inilah alasannya kenapa Dalam sebuah hotel Seringkali ditemukan Angka tiga dan tiga A Untuk mengganti angka empat Angka lima Angka kehidupan dan cinta Schiller menulis dalam naskah dramanya Piccolo Mini Tentang makna klasik dari lima Angka lima dalam kaitannya dengan manusia Sebagaimana manusia yang merupakan Campuran dari kebaikan dan kejahatan Lima adalah angka pertama dari hasil penyebelahan Angka genap dan ganjil Sebagai sebuah paduan yang tak terpisahkan antara Angka tiga yang maskulin Dan angka dua yang feminin Angka lima dari perspektif matematika murni Merupakan angka yang paling tepat Untuk mengungkapkan paduan antara laki-laki dan perempuan Di China, angka lima mempunyai kedudukan penting Titik atas sebuah pentagram di China Disematkan pada tanah Yang disusul dengan air Api, logam, dan kayu Sebagai gambaran hubungan antara lima unsur Tanah menalan air Air memadamkan api Api meluluhkan logam Dan logam memotong kayu Dan kayu membajak tanah Kemudian dikenal juga dalam tradisi China Tentang lima gunung yang sakral Atau lima jenis biji-bijian Dan lima tingkat kemuliaan Lima hubungan antar manusia Lima kebenaran Lima jenis keberuntungan Lima sifat moral Melihat seringnya angka lima digunakan Jelaslah bahwa angka lima merupakan angka yang memberikan keuntungan Pada saat perayaan tahun baru China Pintu rumah didekorasi dengan potongan kain yang bertuliskan Semoga keberuntungan lima memasukinya Angka lima juga mempunyai kedudukan penting di India kuno Lima titik salib termasuk tengahnya Dianggap bisa menghindarkan dari kejahatan Lima materi untuk peribadatan Lima daun untuk upacara ritual Lima sesepuh bertugas mengurusi tata kehidupan desa atau pancayat Dalam banyak kebudayaan ada kecenderungan pengelompokan sesuatu ke dalam susunan lima Ada istilah yang dikenal dengan panca indra Lima perintah bagi orang awam dalam ajaran Buddha Lima kebaikan utama dalam ajaran Aristoteles Lima kitab Musa atau lebih banyak dikenal dengan pentatek Pentagram dipakai sebagai azimat di timur dekat kuno Bagaimana Dewi Ibu atau Ishtar dipercaya melindungi manusia dari ruh-ruh jahat Tradisi religius yang memandang lima sebagai angka yang sangat penting adalah Islam Dalam Islam dikenal ada istilah Lima rukun Islam Lima waktu sholat Lima kategori dalam fikir Islam Wajib, Sundah, Mubah, Makruh, dan Haram Lima nabi pembawa syariat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Angka enam Angka sempurna dunia makhluk Menurut sistem-sistem kuno dan neoplatonik Angka enam adalah angka paling sempurna Karena merupakan penjumlahan dan hasil perkalian dari bagian-bagiannya Satu tambah dua tambah tiga berjumlah enam Satu kali dua kali tiga juga berjumlah enam Selain itu enam merupakan hasil perkalian dari angka maskulin pertama Yaitu angka dua dan angka feminin pertama yaitu angka tiga Para ahli tafsir Injil senang dengan sifat-sifat matematis ini Karena mereka tahu bahwa Tuhan menyempurnakan proses penciptaannya dalam waktu enam hari Doktrin penciptaan selama enam hari menggiring manusia untuk mengatur enam hari kerja selama satu minggu Fakta bahwa Seraphim, sembilan malaikat tertinggi dalam pandangan Yesaya Mempunyai enam sayap menunjuk kesempurnaannya Tradisi Kristen bukan hanya mengakui kesempurnaan angka enam Tetapi juga mengaitkannya dengan penyaliban Yesus Yang terjadi pada hari ke-6 dalam minggu tersebut Dan selesai pada jam ke-6 hari itu Pola heksagram yang merupakan kombinasi dari dua segitiga Satu menghadap ke atas dan satunya menghadap ke bawah Menggambarkan makrokosmos Dalam tradisi India kuno misalnya Bentuk ini mengekspresikan paduan segitiga kreatif Wisnu Dengan segitiga destruktif Siwa Dan melambangkan penciptaan dan penghancuran dunia materi Angka tujuh, pilar-pilar kearifan Dalam sumber studi yang berjudul Seven, The Number of Creation Desmond Verley berusaha sebagaimana dilakukan banyak serdana lainnya Meringkas segala sesuatu di dunia nyata ini menjadi angka tujuh Sebenarnya dunia ini tersusun atas tiga prinsip kreatif Intelektif, bawah sadar pasif, dan kekuatan penata kerjasama Dan empat materi yang mencakup empat unsur Dan kekuatan sensual yang selaras Yaitu udara yang diartikan kecerdasan Api yang diartikan kehendak Air diartikan emosi Tanah diartikan moral Tujuh sama dengan tiga spiritual Ditambah empat materi Di China angka tujuh dihubungkan dengan kehidupan manusia Khususnya kehidupan perempuan Tujuh bulan gadis mempunyai gigi susu Dan tanggal pada usia tujuh tahun Dua kali tujuh tahun Roda Yin membuka ketika ia mencapai masa puber Tujuh kali tujuh tahun datanglah masa menopos Tujuh kali empat hari menstruasi teratur Tujuh kali empat puluh hari kehamilan berlangsung Sejak hari pertama berhenti menstruasi Seorang bayi bisa lahir pada usia kehamilan bulan ketujuh Tetapi tidak bisa bulan kedelapan Dikutip oleh Farley Angka tujuh dengan kearifan-kearifan gaibnya Cenderung membuat segala sesuatu menjadi ada Angka tujuh adalah mesin pembuat kehidupan Dan sumber dari semua perubahan Fase-fase bulan berubah setiap tujuh hari Dalam tradisi Babylonia kuno Piramida berundak mempunyai tujuh tingkat Kuil Raja Sumeria Gude disebut rumah tujuh bagian dunia Dengan tujuh tangga Yang mengingatkan pengunjungnya pada tujuh lapis langit Pohon kehidupan juga digambarkan dengan tujuh cabang Yang masing-masing mempunyai tujuh daun Dan ini mungkin menjadi model tempat lilin bercabang tujuh Dalam ritual Yahudi Dalam agama Yahudi hari ketujuh menjadi hari libur suci Sehingga disakarakan Kitab perjanjian lama penuh dengan angka tujuh Pada generasi ketujuh setelah Adam hiduplah lameh Selama tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun Dan harus membayar balas dendam selama tujuh puluh tujuh tahun Disebut dalam kitab kejadian 4.24 Tujuh langkah menuju kuil Sulaiman Merpati Noh menghilang tujuh hari Tanda-tanda datangnya banjir muncul selama tujuh hari Sungai Efrat terbagi menjadi tujuh aliran Tujuh pemberkatan merupakan bagian dari upacara pernikahan Mimpi Fir'aun tentang tujuh sapi gemuk dan tujuh sapi kurus Selanjutnya banyak ciri penting dalam angka tujuh Sebagai angka kesempurnaan Angka tujuh adalah penyumlahan 4 kebajikan pokok Dan 3 kebajikan teologis Struktur surat al-fatihah yang terdiri dari 7 ayat 3 ayat pertama ditujukan kepada Allah Dan 4 ayat permohonan dan kebutuhan manusia Dalam tradisi Islam juga mengakui pentingnya angka tujuh Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam tujuh lapis Tawab mengelilingi Kaabah dalam ibadah haji dilakukan sebanyak tujuh kali Demikian juga saing Malem parjumroh dilakukan dengan tujuh buah kerikil Tujuh pemuda yang tertidur di gua kahvi Yang dikisahkan dalam cerita tentang pemuda al-kahvi Dalam tradisi buddhisme, buddha mencari keselamatan selama tujuh tahun Mengitari pohon bodhi tujuh kali sebelum bermeditasi di bawahnya Surga buddha mempunyai tujuh teras Angka delapan, angka keberuntungan Pada zaman dahulu, delapan dianggap sebuah angka keberuntungan yang menonjol Diperkirakan langit ke delapan sebagai tempat bintang-bintang yang berkedudukan tetap Terletak di luar tujuh langit Di kuil-kuil Babylonia, dewa tinggal dalam sebuah ruang gelap pada gedung ke delapan Kaum muslimin mempunyai adanya tujuh neraka dan delapan surga Yang menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih besar dari murkanya Dalam tradisi Yahudi, delapan menjadi hak purifikasi Hari ke delapan saat berlangsungnya hitanan Dalam tradisi Kristen, kebangkitan Kristus terjadi pada hari suci ke delapan Nama Yesus dalam huruf Yunani, Ihesois, mempunyai nilai numerik 888 Hasil perkalian dan penguatan dari angka delapan yang sakral Dalam khutbah di atas bukit, Kristus menyebut delapan jalan kebahagiaan Dalam tradisi Buddhisme, terdapat istilah delapan jalan kemuliaan Buddha Bunga terata yang bermahkotan delapan menggambarkan keberuntungan dan kebahagiaan Di Cina, selain delapan jalan kemuliaan Buddha, juga mengenal delapan ajaran mulia konfisianisme Angka sembilan, tiga kuadrat suci Angka sembilan dapat diinterpretasikan secara bermacam-macam Pada suatu ketika, aspek negatifnya lah yang ditekankan Petrus Bungus menyamakan sembilan dengan sakit dan kesedihan Dan mengatakan bahwa Mazmur ke sembilan berisi ramalan tentang anti-Kristus Kristus meninggal pada jam sembilan, dihitung sejak matahari terbit jam tiga sore Interpretasi surgawi atas angka sembilan bisa ditelisik dari perannya sebagai hasil Delapan tambah satu, yang berarti keindahan yang agung dan tinggi Dalam tradisi Cina, sembilan diidentifikasikan sebagai sembilan lubang tubuh manusia Sembilan jenis harmoni, rubah bulan mistis dianggap mempunyai sembilan ekor Dan ini bisa kita lihat dalam cerita Naruto tentang rubah berekor sembilan Sembilan juga dipakai sebagai angka kesempurnaan atau batas akhir Dalam kata-kata berbahasa Jerman terdapat ungkapan Karya sembilan orang, yang dipakai untuk menunjuk sesuatu yang besar dan mengesankan Bertangan sembilan, untuk menggambarkan seseorang yang sangat rampil Bermata sembilan, berarti juga sangat cerdas Sepuluh, kelengkapan dan kesempurnaan Sudah sejak lama angka ini sangat dihargai karena merupakan jumlah jemari tangan yang dengannya kita bisa berhitung Bagi kaum Pitogarian, angka sepuluh mengandung segala sesuatu Angka sepuluh dianggap sebagai ibu yang merangkul dan membatasi segala sesuatu Sebagai jumlah empat angka pertama, satu tambah dua tambah tiga tambah empat Dan jumlah sepuluh, angka sepuluh diasosiasikan dengan eksistensi tunggal primordial Ditambah polaritas perwujudan, ditambah tiga aktivitas ruh, ditambah empat eksistensi materi unsur alam Dalam banyak tradisi, terdapat pengelompokan buku-buku atau kata-kata bijak dalam jumlah sepuluh Dekveda di India terdiri dari sepuluh buku Nabi Musa mendapat sepuluh perintah Buddhisme juga mendapat sepuluh perintah Lima untuk para rahib dan lima untuk orang awam Ahli tafsir Kristen biasa memakai angka sepuluh Angka X pada angka Romawi sama dengan sepuluh Adalah sebuah kiasan untuk salib Kristus Atau huruf pertama dalam namanya dengan huruf-huruf Yunani ditulis Kristos dan atas sepuluh perintah Angka sepuluh mempunyai perantah sendiri dalam tradisi Islam Panca Indra Batiniah yang berjumlah lima bertalian dengan Panca Indra Lahiriah yang berjumlah lima juga Jadi itu berjumlah sepuluh Nabi Muhammad s.a.w. menyebut sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga Di antara generasi muslim awal Kaum sufi terkemuka mengambil sepuluh murid yang sangat taat di sekelilingnya Bagi orang-orang siah lainnya, sepuluh mempunyai makna yang berbeda Hussein bin Ali syahid pada tanggal sepuluh Muharram di Karbala Sepuluh pertemuan sering dilakukan selama bulan Muharram Untuk mengenang kematian para maftir di Karbala Banyak risalah kesalahan tentang penderitaan para imam disusun dalam sepuluh bab atau bagian Sebelas angka bisu Sebelas adalah dosa Sebelas melanggar sepuluh perintah Schiller menyuarakan sebuah pandangan tradisional Karena angka sebelas biasanya dihubungkan dengan sesuatu yang negatif Lebih besar dari sepuluh dan lebih kecil dari dua belas Angka ini berada di antara dua angka kelompok yang sangat penting Sebelas selalu diinterpretasikan sepenuhnya negatif Petrus Bungus mengatakan angka sebelas adalah angka para pendosa dan penembusan dosa Karya teologi abad pertengahan sering menyebut sebelas bungkul kesalahan Iwan Asafa juga memberikan konotasi negatif pada angka sebelas sebagai angka bisu Fred Jung, seorang psikolog, memandang bahwa permainan sepak bola yang berisikan sebelas pemain Dan tendangan penalti yang dilakukan mengambil jarak sebelas meter Itu sebagai tamsil ketidaksempurnaan manusia Di sini kita setidaknya bisa mendapatkan jawaban kenapa jumlah pemain sepak bola itu adalah sebelas orang Itu menurut Fred Jung, seorang psikolog Di pihak lain, Randy Gwennon berusaha menekankan nilai-nilai positif angka sebelas Dengan memandangnya sebagai angka agung Perkawinan sakral antara makrokosmos dan mikrokosmos Sebelas berisikan gabungan antara Angka lima yang berarti dua tambah tiga Dan angka enam yang berarti dua kali tiga Dua belas lingkaran tertutup Lima dan tujuh angka-angka sakral Keduanya bersemayam di dalam angka dua belas Demikian Siler mengatakan Dua belas bisa dipandang sebagai hasil dari tiga kali empat Yang mengandung muatan spiritual dan material Dalam tradisi Babylonia kuno Bulan beredar melalui dua belas titik Demikian juga matahari Ada dua belas bintang utara dan dua belas bintang selatan Dua belas hakim kehidupan dan kematian Dua belas pintu surga Dua belas pintu menuju dunia rendah Membagi tahun menjadi dua belas bulan Tiga perjanjian lama mempunyai angka-angka dua belas yang positif Yang tercantum dalam kalimat Dua belas sumur air di Elim Dua belas mutiara pada jubah kependetaan airan Dua belas batu yang Yosua ambil dari Jordania dan ia letakkan di Tabernakal Dalam agama Kristen Mengenal istilah dua belas utusan Dua belas suku Israel Dua belas kepala keluarga Dua belas nabi lokal Dua belas roti persembahan Menurut Agustinus karena dua belas adalah hasil dari tiga kali empat Tugas para utusanlah untuk menyebarkan imam Trinitas ke empat penjuru dunia Dalam tradisi Islam khususnya Syiah Angka dua belas menempati posisi khusus terkait dengan penantian kedatangan imam ke dua belas Sekarang kita akan masuk ke dalam angka 13 Angka 13 untung atau buntung Paul Hoffman menulis bahwa Triscaideka fobia Atau ketakutan pada angka 13 Telah menelan biaya 1 miliar dolar US per tahun Karena dengan fobia ini Menyebabkan orang mangkir dan pembatalan keberangkatan kereta dan pesawat Serta mengurangi aktivitas perdagangan pada tanggal 13 di setiap bulannya Selama berabad-abad sebenarnya semakin lama angka 13 dianggap bersifat negatif Dalam kepercayaan masyarakat Napoleon, John Paul Getty, Franklin D. Roosevelt Merasa khawatir jika makan malam dengan 13 orang dalam satu meja Sebagian hotel menghindari memberi nomor kamar dan lantainya dengan angka 13 Stasiun kereta juga menghindari memberi nomor peron dengan angka 13 Tradisi Kristen memandang ketakutan pada angka 13 ini sebagai buah kenangan akan jamuan terakhir Waktu itu salah seorang murid ke-13 mengkhianati Yesus Dalam tradisi Kristen, 13 sering disebut sebagai angka hirarki-hirarki infernal Atau kekuatan jahat yang berkaitan dengan iblis Tukang-tukang sihir sering tampil dalam kelompok-kelompok 13 Tetapi dalam tradisi Ibrani Angka 13 dianggap sebagai angka sakral dan menguntungkan Kabalah memandangnya sebagai angka keberuntungan Karena nilai numeriknya dalam bahasa Ibrani membentuk kata Ahan atau Esa Sifat terpenting Tuhan Kabalah mengenal 13 sumber surgawi 13 pintu berkah 13 sungai minyak balsam yang kelak akan dirikmati orang-orang saleh di surga Perayaan bermicfah oleh anak-anak syahudi ketika mereka menginjak usia 13 tahun Sebagai tanda bahwa sejak saat itu mereka berkewajiban menaati hukum Raja Louis ke-13 di Perancis menyatakan 13 sebagai angka kegemarannya Dia menikahi Anna dari Austria ketika calon istrinya berusia 13 tahun Nah demikian ulasannya tentang angka-angka ini Sebenarnya buku ini juga menjelaskan tentang angka-angka lainnya Setelah angka 13, angka 14, 15, 16, sampai dan seterusnya Jadi untuk para sedulur-sedulur yang ingin membaca lengkap isi buku ini Monggo silahkan dicari bukunya di toko buku-toko buku Atau di sumber-sumber lain yang menyediakan penjualan buku ini Dan tentang kebenaran isinya itu saya serahkan kepada para sedulur sekalian Apakah mau percaya atau tidak Anggap saja ini adalah sebagai penambah wacana Karena dalam kehidupan kita sendiri pun kita selalu diluputi oleh angka-angka Seperti contohnya kenapa doa harus diulang pada angka-angka tertentu Karena ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu pun Dialami oleh manusia-manusia kita zaman dulu atau pendahulu-pendahuli kita Sehingga ada beberapa kelompok yang memang menghususkan untuk menggali tentang Apa sih hakikat arti tentang angka-angka tersebut Demikian penjumpaan episode kali ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar kami bisa menghasilkan karya-karya lain yang lebih bermanfaat Dan agar channel ini bisa terus berkembang Salam